Karir sepak bola J.I.Z.S. tak pasti usai didiagnosis penyakit trombosis vena. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, J.I.Z.S. didiagnosis menderita penyakit trombosis vena. 4 hari lalu tepatnya pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023, Venezia FC mengumumkan kondisi kesehatan J.I.Z.S. Pemain 20 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboliparu. Hal ini diketahui setelah staff medis klub merawat J.I.Z.S. dalam beberapa hari terakhir. Meski klub mengabarkan bila kondisi fisik J.I.Z.S. saat ini dalam kondisi baik, namun belum diketahui apakah sang pemain bisa bermain di laga kompetitif lagi. Dilansir bolasport.com dari Bari News, karir sepak bola J.I.Z.S. saat ini tengah terancam. Dengan kabar ini, belum jelas juga apakah proses naturalisasi J.I.Z.S. bakal dilanjutkan oleh PSSI. J.I.Z.S. adalah salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi, di mana ia sudah datang ke Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2023 dan bertemu ketum PSSI, Erik Thohir. Anggota EXKO PSSI, Arya Sinulinga sempat menjelaskan bila proses naturalisasi J.I.Z. sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per Oktober tahun 2023 ini. Terima kasih telah menonton!